Selebriti kontroversial ibu kota Vicky Prasetyo didampingi istri barunya Kalina Oktarani datangi Polres Subang pada Selasa, tanggal 27 April 2021. Kedatangan pasangan selebriti tersebut menyita banyak perhatian pengunjung Polres Subang saat itu, terlebih tujuan Vicky dan sang istri masuk ke kantor sentra pelayanan. Kepolisian terpadu SPKT Polres Subang. Maksud dan tujuan Vicky mendatangi Polres Subang ternyata mendampingi pamannya, Jamaludin yang merupakan warga Pagaden, Kabupaten Subang. Saya hanya mendampingi paman saya saja, hari ini kita melaporkan dugaan pemalsuan dokumen pernikahan, ujar Vicky kepada awak media usai dari ruangan SPKT. Mak Polres Subang. Vicky menjelaskan, ia membawa sang istri bertujuan untuk memberi semangat serta dukungan moral kepada sang paman, biar paman saya berani melaporkan peristiwa ini. Karena sudah banyak merugikannya juga kata dia. Kalau urusan keluarga, saya nomor pertama, sekalian juga kami silaturahmi dengan keluarga di Subang, biar Kalina juga tahu, kemarin kan ke Cikarang udah, sekarang ke Subang, sekalian silaturahmi aja, imbunya. Padahal, diakui Vicky hari ini dirinya belum sempat tidur, lantaran harus on air acara sahur, saya langsung tancap gas aja menuju Subang. Tadi tidur sebentar-sebentar aja, di mobil dalam perjalanan, abis ini juga mau langsung ke Jakarta lagi karena masih banyak jadwal paparnya. Masih dalam kesempatan yang sama Kalina Oktarani, mengaku, ia mendapini Vicky awalnya dia merasa curiga bahwa suaminya akan nikah lagi, atau pernah nikah lagi di Subang, saya mau ikut aja, soalnya dia bilang ke Subang mau urus dokumen pernikahan, nah lo, kaget gak. Saya kira mau nikah lagi, ternyata ini alasannya, cuma bantu Paman, kata. Kalina, Kalina pun merasa lega setelah mendapat penjelasan dari Vicky dan Pamannya bahwa dokumen pernikahan yang dimaksud adalah dokumen pernikahan sang Paman di Subang diduga telah dipalsukan. Mas Vicky care banget sama keluarga sih, jadi gak heran kalau dia bela-belain datang ke Subang di tengah padatnya jadwal syuting, saya sebagai istri wajib support. Kata mantan istri Deddy Cobuzier tersebut. Terima kasih. Terima kasih.